Pendekar Sakti Imbiang Jilid 10 tamat. Imbiang Sintaihab mundur dua langkah sementara Pak Simsa Jin mundur empat langkah, melihat kenyataan itu Pak Simsa Jin disergap rasa khawatir, namun hatinya dibesarkan, memang tenaga sakti dia akan selalu kalah dari Sintaihab, namun dia memiliki ilmu pamungkas yang di mana Sintaihab tidak kuasa menahannya, lalu Pak Simsa Jin menyerang kembali dengan gesit dan cepat, Bau Apek pun mulai menyebar karena kuatnya pengerahan tenaga Pak Simsa Jin, Imbiang Sintaihab mengeluarkan ilmu Imbiang Sianli Hoat. Sabuknya kali ini dipegang dan dimainkan dan kekuatannya berlipat ganda karena terpusat pada satu ujung, kibasannya membuat getaran dasayat yang dapat mencapai tubuh Pak Simsa Jin sejauh dua kali panjang sabuk. Sintaihab dulu tidak terpengaruh bawa pek sepanjang sabuk yang sekarang dipakai kwaahan buk apalagi sekarang jarak pertandingan itu dua kali lipat, Pak Simsa Jin tidak berdaya. Menembus getaran ujung sabuk, berkali-kali Pak Simsa Jin terlempar dihantam getaran sabuk, dari mana saja ia hendak menyusup untuk mendekat dia langsung terlempar dan lama-kelamaan nafasnya makin sesat. Pak Simsa Jin tidak menduga betapa ilmu sabuk digunakan Imbiang Sintaihab sekuat dan sehebat ini, tidak satupun ilmunya yang bisa diandalkan dan sebaliknya Imbiang Sintaihab dengan santai mempermainkan tubuhnya di seberang sana. Untungnya saja daya tahan tubuh Pak Simsa Jin sangat luar biasa, kulitnya memang sudah terasa nyari karena hawa yang berganti-hanti menghantam tubuhnya. Empat rekannya tidak bisa berbuat banyak, pertempuran di depan mereka bukan kelas mereka, tingkatan mereka masih jauh, namun melihat Tian Teong laksana seekor tikus dikurung dan dilemparkan hawa kibasan ujung sabuk membuat hati mereka semakin ciut. Mereka Oh Chiong menatap Ki Min yang berdiri tegap mengikuti pertempuran suhengnya, wajahnya yang cantik demikian tenang, matanya nampak begitu jeli memperhatina setiap gerakan suhengnya. Dia sudah mempelajari ilmu yang dimainkan oleh suhengnya dan dia makin gembira melihat betapa suhengnya terkesan seakan memberikan petunjuk padanya sambil melawan Pak Simsa Jin. Bagaimana Im Kan Kok Sian Liji? Apakah semuanya kita serang sekarang? Benar, marilah kita serang, dan kalau kita bisa menundukannya, tentu Im Yang Sintaihat akan terpengaruh sahut Lu Sian, lalu mereka menerjang Ki Min secara. Bersamaan, Ki Min yang melihat serangan yang mengarah padannya, segera melenting ke udara sambil melepas pukulan Im Yang Giyok Hoat untuk menahan daya serangan lawan dan disusul dengan serangan Im Yang Tiaw Hoat. Gerakan jurus yang mengikut gerak Raja Wali membuat empat lawannya bagai empat ekor ular yang mengelak dari sambaran dan cakaran Ki Min, dan ketika Ki Min menjejak tanah gerak Im Yang Tiaw Hoat dilengkapi dengan Sintiaw Poh Capsa dan tiga belas langkah Raja Wali itu membuat empat lawannya laksana menangkap bulu yang otomatis menjauh jika mereka bergerak dan luar biasanya ilmu langkah itu bukan hanya ilmu berkelit tapi juga ilmu menyerang yang luar biasa. Dan bahkan sesekali gerakan itu berubah dengan terkaman Im Yang Hau Hoat dan hal ini membuat empat lawannya terperangah bahkan To An Lin tidak berdaya mengelak ketika punggungnya kena cakar dan meninggalkan guratan memenjang di punggungnya, rasanya perih terlebih Hawa yang masuk adalah Hawa Yang, Ki Min dengan senaknya merubah-rubah gerakan ilmunya yang memang kaya jurus tingkat tinggi, bahkan sebuah sodokan Im Yang Kang Hoat yang menggunakan siku menghantam kepala Au Cheong hingga kepalanya pening dan membuat ia sempoyongan, dan satu saat pendangan Im Yang Maha Hoat menghantam lutut pueng sehingga pueng roboh sambil menahan sakit yang memilih hatinya dan bahkan Lu Sian terlempar empat tindak dengan kuda. Kuda jebol ketika dadanya dihantam pukulan Im Yang Sian Hoat membuat. Kombinasi delapan jurus dari ilmu Im Yang Prat Loat membuat Kim In laksana gadis remaja bermain empat balon, empat lawannya makin habis akal, mereka hanya dapat bertahan menerima pukulan sementara untuk membalas mereka tidak pernah pun dapat peluang, tiga dan empat kali pukulan boleh saja mereka tahan tapi kalau lebih mereka akhirnya akan bonyok juga terlebih efek pukulan merusak peredaran darah karena hawa yang berubah-ubah menghantam tubuh mereka dan terbukti ketika satu saat pukulan telapak Dewa Im Yang Menghantam Lu Sian membuat dia terhempas memuntahkan darah segar dan nafasnya megap-megap dan akhirnya berhenti karena nyawanya sudah berpisah dari tubuhnya. Pasim Sai Jin juga yang terpuruk tidak berdaya dengan amarah yang memuncak mengeluarkan ilmu pamungkasnya yakni Hek Hoat Bi, bau apek makin santer dan selari cahaya hijau menggulung menghantam ke depan, ujung kibas terpental ke belakang dan tubuh pasim Sai Jin menerjang dengan pukulan yang sama sehingga jaraknya dengan Im Yang Sin Tai Hap semakin dekat dan hawa apek makin santer, Im Yang Sin Tai Hap terpana dengan gerakan luar biasa dan kuat itu, ia segera melompat dan mendekati sumoinya yang sedang bertempur, dengan sebuah gerakan indah ia menarik sumoinya melentik jauh ke atas karena dia sudah merasakan serangkum pukulan mengejarnya, Im Yang Sin Tai Hap lepas dari bahaya maut yang mengancamnya dan naasnya Toan Lin yang sedang didesak Kim Min tidak berdaya ketika pukulan Hek Hoat Bi melanda tubuhnya dan tubuhnya sesaat bergetar, kemudian berubah jadi kaca es dan akhirnya meledak berkeping-keping. Ong Chiong, Lu Eng sudah menjauh ketika gerakan Im Yang Sin Tai Hap tiba-tiba melayang ke arah mereka dan betapa mereka tercengang dan ngeri melihat kepingan tubuh Toan Lin yang laksaba batu-batu pualam, pasim Sai Jin tanpa menghiraukan kesadisan pukulannya menatap tajam pada Im Yang Sin Tai Hap yang menfarad jauh di sebelah kanannya, apakah kamu masih ada nyali tanda tanya bentaknya dengan mata melotot penuh amarah? Im Yang Sin Tai Hap tidak dapat tidak harus mengakui betapa bahaya dan sadisnya pukulan yang dikeluarkan pasim Sai Jin. Koma itukah ilmu yang dulu kau agulkan kepada Si Tai Hap? Hahaha, cuh, cuh, apakah kamu jerih pemuda sial? Baru kamu tahu betapa Tian Te Ong bukan bahan mainan sahutnya Jumawa karena merasa di atas angin karena ilmunya yang luar biasa. Hahaha, hahaha, pasim Sai Jin jangan kira Im Yang Sin Tai Hap tidak mampu menundukkanmu. Hahaha, jangan menhibur diri Si Tai Hap, andalan kalian cuma menjauh dariku dengan ilmu sabuk tengik itu celah pasim Sai Jin Jumawa dan wajah menantang dan tubuhnya melayang menerjang, namun dia kecelai tubuh Im Yang Sin Tai Hap lebih dulu menerjang dan mencengkram tangannya, dia terkejut melompat ke belakang tetapi tubuh Im Yang Sin Tai Hap menghantam tengkuknya buk, tak dapat pasim Sai Jin menjaga keseimbangan sehingga ia mencium tanah membuat hidungnya berdarah, dia bangkit dan Im Yang Sin Tai Hap sudah menyerangnya, dia masih bingung akan keganjilan luar biasa ini karena kenapa tiba-tiba Im Yang Sin Tai Hap berani mendekatinya dan sepertinya tidak terpengaruh apek yang dikeluarkan tubuhnya terlebih hidungnya sudah berdarah yang otomatis bau yang menyengat akan membuat lawannya bangkis-bangkis dan sempoyongan, bahkan ia seperti tidak sadar karena suara laksana gemerisik di daunan yang melelapkan keluar di setiap gerakan kuah hambu. Sehingga Im Yang Sin Tai Hap menampari mukanya dengan pukulan yang tidak kalah kuat tenaga saktinya, cakaran, tendangan, kepalan dan tamparan telah membuat tubuhnya seperti bola basket yang dipermainkan dan tubuhnya lelap dan lemah, ketika tubuhnya terlempar dan menghantam tembok barulah dia sadar bahwa Im Yang Sin Tai Hap sebenarnya sudah menjadi dua, tubuhnya yang satu bergerak dengan jurus Im Yang Pah Sin Im Hoat di kejauhan dan sementara tubuh yang lain dengan gerakan yang sama mempermainkan tubuhnya, Pah Sim Sai Jin berdiri dan mengeluarkan bentakan Toat Beng, Hoat Sud, Huh, Hah, sehingga tubuh Im Yang Sin Tai Hap kadang muncul kadang tidak, dua ilmu halus berhadapan, Pah Sim Sai Jin makin mendekati tubuh Kwaahan Bu dan pukulan Hek Hoat Bo meluncur kuat ke arah Im Yang Sin Tai Hap, Im Yang Sin Tai Hap berkelit ke samping dan memukul cahaya hijau yang mengiriskan itu dari samping sehingga dua kekuatan menerpa rumah Pah Sim Sai Jin dan tidak ayal, rumah mewah itu hancur porak-poranda. Kali ini Kwaahan Bu harus terdesak karena gencarnya pukulan Das Ayat Hek Hoat Bo yang tidak bisa dilawan adu kambing, sehingga berkali-kali Im Yang Sin Tai Hap harus berkelit dulu menghindar baru memukul dari samping supaya tenaga pukulan itu meledaknya jauh darinya, hal ini harus dilakukan Kwaahan Bu sebab jika pukulan Hek Hoat Bo tidak digeser dengan pukulan sakti dan menghantam tempat kosong yang berdekatan dengannya maka bau apek akibat ledakan akan menyengat pencuamannya dan akan mengakibatkan dia terbangkis-bangkis, hal itu sangat berbahaya karena kalau dia sudah bangkis maka sulitlah baginya menyelamatkan diri. Im Yang Sin Tai Hap memeras pikiran untuk dapat memunahkan ilmu pukulan yang luar biasa dari Pah Sim Sai Jin, hampir setengah jam Im Yang Sin Tai Hap hanya mampu mengelak pukulan itu, haha, haha, sudah tahu kamu sekarang bagaimana kuatnya Tian Te Ong tanda tanya teriak Pah Sim Sai Jin merasa senang melihat Im Yang Sin Tai Hap hanya mengelak dari larik cahaya hijau yang dikeluarkannya, sehingga satu saat Im Yang Sin Tai Hap mendapatkan trik jitu dalam pikirannya, maka ketika Im Yang Sin Tai Hap mengelak dan memukul pukulan Hek Hoat Bo dari samping, tiba-tiba tubuh Im Yang Sin Tai Hap menghilang dan bagai kilat lewat di sisi Pah Sim Sai Jin, keras. Pah Sim Sai Jin terlempar ke samping dan terperangah karena jakun di lehernya koyak dan urat lehernya putus disampar daun kipas Im Yang Sin Tai Hap yang sudah berada jauh sekitar 10 meter darinya. Im Yang Sin Tai Hap mulai lagi mengeluarkan ilmu San Faeng Choan, mengirim bayangan menghantam gunung, di mana tubuhnya menjadi dua, tubuh yang kedua melayang bagaikan kilat menerjang tubuh Pah Sim Sai Jin dalam rangakayan ilmu Im Yang Pah Sim Im Hoat. Suara gemerisik pun mulai mengalun, Pah Sim Sai Jin hendak memunahkan wujud kedua Im Yang Sin Tai Hap dengan bentakan Toat Beng, Hoat Sud namun ketika suara itu keluar, karena suara itu tidak bulat dan tersamar dengan nada suara tersumbat membuat ilmu Toat Beng, Hoat Sud mentah sementara urat lehernya yang putus memunkratkan darah segar. Wujud kedua Im Yang Sin Tai Hap tidak lagi menghilang dan bahkan sudah gencar menghantam tubuh Pah Sim Sai Jin, Kemabali lagi hal yang serupa dialami Pah Sim Sai Jin di mana tubuhnya dipermainkan ilmu Im Yang Pah Sim Im Hoat dan kali ini tubuhnya tidak seperti bola yang kemungkinan bisa terlempar jauh tapi layaknya seperti adonan gandum yang menempel di tangan Im Yang Sin Tai Hap dipermainkan sesukanya, lebih setengah jam wujud kedua Im Yang Sin Tai Hap mengobok-obok tubuh Pah Sim Sai Jin, hingga akhirnya menendangnya bagaikan bola hingga menghantam puing-puing reruntuhan rumah Pah Sim Sai Jin. Pah Sim Sai Jin bagaikan seonggok daging matang tergeletak karena tubuhnya merah kehijauan karena kuatnya Hawa Im Yang Yang memasuki tubuhnya namun ia masih hidup dan berkali-kali ia muntah darah dari mulutnya yang juga keluar dari jakun lehernya yang robek demikian juga dengan urat lehernya yang putus, luar biasa aneh tubuh iblis yang satu ini baik di luar maupun di dalam tubuh Pah Sim Sai Jin sebenarnya sudah tidak layak diisi nyawa, namun nyatanya nyawa itu masih ada seakan-enggan untuk meninggalkan tubuh yang sudah matang luar dalam itu. Pah Sim Sai Jin bangkit dan melompat melarikan diri namun kasihan tubuh itu sempoyongan dan amruk menimpa pagar beton sehingga menimbulkan suara tulang remuk, namun tubuh tidak lazim tetap bangkit dan kembali lagi melompat keluar pagar dan kemudian jatuh terhempas lagi, lalu bangkit dan melompat lagi dan jatuh lagi, Pah Sim Sai Jin harus melompat karena hanya itu yang dapat dilakukannya, Pah Sim Sai Jin tidak bisa lagi untuk melangkahkan kakinya. Im Yang Sin Tai Hab yang melihat usaha melarikan diri itu melihat saja tanpa ada niat untuk menghentikan karena prinsip si Tai Hab tidak boleh mendesak orang yang hendak melarikan diri, kedua si Tai Hab menonton saja melihat Pah Sim Sai Jin yang jatuh bangun dalam usaha melarikan diri itu, Lu Eng dan O Chiong juga tidak mau ketinggalan melihat Pah Sim Sai Jin meloncat hendak melarikan diri dan terjatuh menimpa pagar beton, mereka sudah melarikan diri tunggang langgang jauh meninggalkan Pah Sim Sai Jin yang jatuh bangun. Su Heng sepertinya tubuh Pah Sim Sai Jin itu tidak lumrah, kamu benar sumoy dan itu sangat mengherankan dan membingungkan, apakah menurut Su Heng Pah Sim Sai Jin. Dengan kondisi seperti akan bisa sembuh, hati saya cenderung mengatakan bahwa Pah Sim Sai Jin akan dapat sembuh sumoy karena melihat keganjilan tubuhnya, lalu apa yang kita lakukan Su Heng, kalau dia kemungkinan besar akan sembuh tentunya akan membuat kejahatan lagi, benar sumoy? Koma dan jika kita bertemu kembali dengannya semoga Tian memberi petunjuk bagaimana memunahkan keganjilan itu sahut kuah hanbu. Sejak saat itu keadaan Tiong Go Anormal kembali walaupun tidak sebersih pada masa Kim Hong Tai Hap yang nyaris tidak ada kejahatan dan kumpulan kejahatan yang tumbuh, Hal ini dapat dimaklumi karena Pah Sim Sai Jin telah menyelamatkan generasi pemegang prinsip kejahatan sebelum dihabisi oleh Im Yang Sin Tai Hap dan ketika Im Yang Sin Tai Hap memasuki wilayah barat kumpulan Hekte sudah tidak ada lagi dan telah menjadi penjahat yang terselubung atau mungkin bergabung dengan 60 pecahan pakek Hekte yang menyebar di seluruh Tiong Go An. Im Yang Sin Tai Hap tetap berusaha untuk menyelidiki keberadaan Hekte di wilayah barat sebagaimana ia lakukan pada wilayah selatan dan timur serta sebagian wilayah utara namun Im Yang Sin Tai Hap tidak berhasil, Hekte memang sudah tidak ada sebagaimana kata Pah Sim Sai Jin namun Hektu tetap ada namun saat ini keberadaan mereka laksana api dalam sekam, hangatnya masih tetap ada dan menghiasi perjalanan hidup dunia Kangowu dan yang jelas kemungkinan yang tidak bisa dinafikan bahwa api dalam sekam itu bisa saja berkobar Im Yang Sin Tai Hap dan semuanya dua tahun menyusuri wilayah barat sehingga ketika mereka sampai di pulau Kura-Kura umur Kua Ahanbu sudah berumur 25 tahun lebih dan Kue E Kimin sudah menjadi gadis dewasa yang cantik luar biasa berumur 18 tahun sementara ilmu Im Yang Sin Li Hoat sudah sempurna dikuasainya dan sudah satu tahun mempelajari Im Yang Bun Sin Im Hoat dan hampir mencapai taraf kesempurnaan sampai di sini cerita Im Yang Sin Tai Hap semoga ada manfaat di samping sebagai hiburan bagi para pembaca yang budiman Raja Kelana, 30 Mei 2012 Bagaimanakah akhir dari pasim Sai Jin, lalu bagaimana pula dengan penantian putri kepala desa Kang Hu dan Kan Heng Bi yang berusaha menjadi aliran sungai di Jin Kok dan bagaimanakah nasib ketiga gadis bina penghayal sitampan rupawan Im Yang Sin Tai Hap Kau Hang Bi dan dua saudari seperguruannya tanda tanya yang beruntun ini akan terjawab pada serial berikutnya yang berjudul Sai Jin Lu Kembalinya si manusia rendah